Yo guys, balik lagi sama gue Dennis dari Kamen Habits Nah di video yang kali ini gue bakal full vlog lagi nih guys Udah lama banget gue gak ngevlog seharian Jadi tuh buat temen-temen yang gak tau Gue bakal makan, jalan-jalan, shopping Nanti bakal gue unboxing semua belanjaan gue Pokoknya semuanya nih guys Dari mulai sampe selesai harinya Nah sekarang tuh kita mau makan dulu Abis itu gue mau shopping di toko skate Yang waktu itu gue vlog juga di vlog yang sebelumnya Tapi waktu itu gue gak beli apa-apa disitu Dan kali ini tuh gue pengen belanja outfit Dan buat temen-temen yang gak tau juga Disitu tuh banyak merek-merek kayak Carhartt, Patagonia, Dikis, Stussy Pokoknya merek-merek skate gitu lah ya Gue juga gayanya kan gak kayak gitu Makanya gue pengen nyoba belanja disitu Dan nanti gue kasih lihat semua outfitnya kayak gimana guys Jadi kita jalan dulu nih Gue mau makan dulu nih guys Yuk Hari ini kita makan pepper lunch nih guys Gue tau di Indonesia juga ada Temen kita lagi pengen ya sayangnya Aduk terus Tuang bumunya, tuang bumunya Nice Nice Mana nih punya aku belum dateng nih Mana nih punya aku belum dateng nih Baunya enak banget baunya Kacau matanya Kacau matanya Aduh, lapar banget deh Aduh, lapar banget deh Nah, ini dia nih Nah, ini dia nih Nah, ini dia nih Toko skate-nya guys Yang gue mau belanja outfit nih Yuk kita lihat yuk Nah, oke nih Disini ada champion-champion juga Kalo untuk kaos-champion juga Kalo untuk kaos-kaosnya tuh harganya sekitar Nih 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 50 dolar berarti ya 500 ribuan lah ya Dan untuk kayak krone-krone kayak gitu Harganya tuh sekitar 1 juta Iya Eh, enggak Nih 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 900 ribuan lah ya Hoodie juga ada Kalo hoodie-nya 1 jutaan Kita liat-liat terus deh ya Ini dia nih guys D-Kiss Ada celana pendeknya juga Cuman gue nyarinya yang panjang deh Ini ada original fit Ini tuh yang Baggy gitu ya Kayaknya sih kalo gue yang slim aja nih Warnanya navy Tent Ada yang abu-abu juga Itu dia Ini harganya berapa ya Nanti deh Nanti gue kasih liat deh Gue pilih-pilih warnanya dulu nih guys Dan ini dia Ada kaos-kaos Carhartt nih guys Kayaknya gue bakal beli juga Harganya tuh sekitar 700-800 ribuan ya Ini dia nih Kayak hitam gini juga keren Ya Juga bagus Tapi kita liat-liat dulu guys Jangan buru-buru ya Ini ada hoodie juga Itu banyak topi-topi juga Cuman gue gak pake topi guys Oh ada Nike juga nih Wah Nike SB guys Wah keren ya Hoodie-nya nih Widih Hoodie-hoodie-nya Nike SB Harganya sekitar 700-an 700 ribuan Itu juga ada Apa nih Coach jacket Ya Nike SB Kita liat dulu ya Ada topinya juga Ini celana ya Cargo ya Ada juga tuh yang ada Kayak ada kerahnya gitu tuh Keren juga Cuman gue Masih mulai liat dulu Nah itu tuh keren tuh Yang ada sushi yang sayang di kantong Liat deh Tuh Keren ya Ini di kiss juga ada nih Peralnya Untuk kaosnya sekitar 450 ribuan Ini kayak gini-gini nih Yang biasa-biasa gini doang Nih guys Disini juga banyak banget Sneakers-sneakers Skateboard ya Cuman kali ini Gue gak beli sneakers dulu Lebih mau ke outfitnya ya Aduh cuman ini kok ada yang keren ya Ini keren banget nih Waduh Gawatnya Ya ini keren Cuman gak dulu guys Gue outfit dulu hari ini Ada Patagonia juga nih guys Secret kali satu ya Pakainya 600 ribuan Dan sebelah situ juga ada Rip and Deep ya Gue gak terlalu suka Rip and Deep Ada Stussy Trasher juga Segala macem Gue muter-muter dulu deh guys Liat dulu ya Nah guys Itu dia tadi Kita liat-liatnya Tadi temen-temen udah liat ya Itu toko skate Tadi tuh gue muter-muternya cukup lama Liat-liat Dan memang Kalau di Australia ini Semua toko tuh Ngejual barangnya Sesuai musim Dan disini tuh Lagi musim panas Udah deh lagi panas banget Makanya tadi tuh Gak banyak jaket Gak banyak hoodie Banyaknya tuh t-shirt guys Jadi gue beli beberapa item nih Bakal gue kasih liat semua Dan on fit-nya juga Eh bukan on fit ya On body-nya Out fit-nya bakal gue kasih liat semua nih guys Tapi sebelumnya Gue mau cepet aja Ngasih liat ke temen-temen semua Produk-produk umbre Yang selalu gue pake nih guys Buat ngelindungin Sepatu kalian semua Oke cepet aja Ini yang pertama ada Waterproof spray Jadi misalnya Sepatu kalian tuh Bahannya suede Bahan apapun Kalian semprot pake ini Gampang banget Caranya cuma disemprot doang Itu ngelindungin Sepatu kalian Dari segala cairan guys Jadi kalo ketumpaan apa Itu gak bakal nempel Oke Kedua Ada juga ini Kapsul Kapsul ini tuh kayak gini guys Bentuknya guys Nih Nih Kayak gini ya Jadi buat sepatu kanan Atau sepatu kiri Ini tuh biar sepatunya tuh gak bau Jadi kalo temen-temen Ada yang sepatunya bau Bisa pake kapsul ini Ditinggalin aja semaleman Nanti baunya jadi enak lagi guys Oke lanjut Umbre juga punya wipes Jadi tuh ini semacam tisu basah Ini dalemnya ada tisu Khususus buat sepatu Ada gerejil-gerejilnya juga Jadi kotorannya lebih mudah Keangkat guys Dan yang terakhir Umbre juga punya Cleaner foam Yang travel pack Kayak gini nih guys Ini isinya Sikat Foam cleaner Sama ada Microfiber Ini juga nih Lapnya Jadi temen-temen Kalo mau bersihin sepatu Tinggal beli yang Cleaner pack ini nih guys Dan mereka tuh ada Bungkusnya kayak gini Semua informasinya Bisa kalian dapetin Di instagramnya Umbre Indo Temen-temen silahkan lihat sendiri Tanya-tanya sendiri Harganya ke mereka Pokoknya Umbre ini tuh Brand lokal guys Oke Nah Sekarang kita lanjut nih Ke barang-barang apa aja Yang tadi gue beli Gue beli 4 item nih guys Yang pertama Gue kasih liat dulu ini deh Gue beli satu Kaos Patagonia Jadi warnanya item gini doang Di depannya ada tulisan Patagonia Dan di belakangnya Ada gambarnya Logonya kayak gini nih guys Ini tuh bahannya lumayan tebel guys Dan gue memang suka Kalo kaos Bahannya agak tebel Jadi gak terlalu letoy Kalo dipake ya Gue ngambilnya tuh Size-size medium Nanti temen-temen liat aja Fitnya kayak gimana Kalo disini sih Tulisannya regular fit Nanti temen-temen juga bisa liat Jatohnya di badan gue Kayak gimana ya Dan kalo di Australia sini Harga retailnya Patagonia Ini nih nih Keliatan gak Nah ini dia guys Harga retailnya itu Sekitar 60 dolar Atau 600 ribu rupiah guys ya Nah ini yang pertama Kaos Patagonia Warna hitam Kita lanjut lagi Ke barang yang kedua nih guys Yang kedua Gue beli kaos lagi Seperti yang gue bilang tadi Lagi musim panas guys Jadi banyaknya kaos-kaos semua nih Nah yang kedua Kaos Carhartt Warnanya kuning mustard Kayak gini Sama bahannya juga agak tebel Gue suka banget Cuman yang ini belakangnya Polos aja Pas ini gue emang lagi Nyari banyak kaos Buat bulan depan Nanti gue balik ke Jakarta nih guys Kan panas ya Dan ini kalo Carhartt itu Harganya Nah sama guys Harganya tuh segini nih Gue kasih liat ya 60 dolar Atau sekitar 600 ribu rupiah Dan gue ngambilnya juga Size medium Nanti temen-temen Liat aja Fitnya Jatohnya gimana di gue Oke Yang ketiga Gue ngambil Satu barang lagi Dari Carhartt Ini aksesoris ya Gue ngambil sling bag Nih kayak gini guys Jadi tuh tadi Saya juga jual banyak sling bag Tasnya sih polos aja ya Bagian tasnya Cuman di bagian talinya nih Nih Ada tulisannya Carhartt 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 Kayak gini nih Keren Gue memang suka juga Merah Carhartt Dan ini tuh harganya Nih harganya nih Gue kasih liat juga nih Biar temen-temen bisa tau juga Nah Harganya tuh 69 dolar ya Berarti ya 700 ribuan lah ya Nah ya ini dia barang yang ketiga Sling bag Yang terakhir Gue beli celana nih guys Celana Yang brandnya belum pernah Gue beli sebelumnya guys Cuman keren tadi udah gue cobain Nah Gue beli di Kiss Ya di Kiss Ini gue surprise banget Bahannya enak banget Dan tadi kan udah gue cobain juga Itu tuh Meskipun udaranya lagi panas Tapi Bahannya tuh gak panas gitu Jadi Ya pokoknya gue suka deh Dan jatohnya juga bagus Ini gue beli yang slim fit ya Gue nyobain yang original fit tuh Gombrang banget Nah ini temen-temen Liat sendiri ya Ini harganya Sekitar 800 ribuan nih Tuh Gue kasih liat lagi 800 ribuan Dan ini tuh yang slim fit Ukuran gue tuh 32 Kalau celana guys 31-32 Dan ini gue belinya yang warnanya Navy Nah itu dia tadi guys Jadi totalnya berapa tuh ya Tadi gue belanja ya 2 kaos 1,2 Tambah ini 800 ribu 2 juta Tasnya 700 ribu ya tadi ya Berarti sekitar 2,7 jutaan gue belanja Memang gak terlalu banyak nih guys Cuman Daripada gue buang-buang lagi Beli yang lain Gue gak pake juga Tapi ini semuanya Pasti nih Kayaknya pasti gue pake semuanya guys Oke Itu dia tadi bareng-barengnya Sekarang kita liat Kalau dipake Kayak gimana nih guys Terima kasih telah menonton Nah itu dia tadi Udah gue pake semua barang-barangnya Tadi gue kasihnya juga Pake sling bag Sama gak pake sling bag Gimana menurut temen-temen semua Gue sih kalau pake baju Santai aja Gak mau terlalu ribet Yang penting comfortable Enak diliat Dan fitnya juga Gimana ya Fitnya juga enak lah Kayak gitu Silahkan temen-temen Comment di bawah ya Jangan lupa juga Di cek Umbre Indo Buat segala kebutuhan Bersihin sepatu kalian Langsung aja di cek nih Umbre Indo Brand lokal Gue jamin Udah pasti Keren banget guys Oke Mungkin segitu aja videonya kali ini Jangan lupa di like Comment dan subscribe Di video ini Dan kalian juga boleh Follow instagram gue At Dennis Ponda Buat liat Daily uploads gue Oke guys Thank you so much for watching And I'll see you In the next video Sub indo by broth3rmax